Halo Drama Lovers! Sedarat drama terbaru dan unggulan siap hadir di bulan ini. Dengan regam cerita janjikan sensasi yang jauh lebih menyenangkan. Temukan pilihan favoritmu lewat rangkaian suguhan spektakuler kali ini. Tapi sebelumnya, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Dan berikut 10 drama Korea terbaru Oktober 2023. The Perfect Deal Dua sekawan memutuskan untuk saling bertemu setelah sekian lama. Situasi terduga saat dua di antara mereka menyandra temannya sendiri. Hal itu tanpa sadar menyeret mereka pada insiden yang lebih gelap. Yang eklusif mulai 6 Oktober. Stronger Namsun Demi menemukan keluarganya, seorang gadis muda berkekuatan super pulang ke kampung halamannya. Namun siapa sangka, pertemuannya dengan seorang polisi muda nantampan membuat dia terlibat dalam interaksi yang manis. Hingga munculnya sebuah kasus narkoba yang berhasil menggemparkan. Berbekal kekuatan luar biasanya itu, dirinya siap menumpas kejahatan. Nantikan kehebatan aksinya mulai 7 Oktober setiap sabtu dan minggu di JTBC dan Netflix. A good day to be a dog Hena mungkin terlihat seperti wanita pada umumnya. Padahal nyatanya, ia memiliki sebuah rahasia unik. Yakni, ia akan berubah menjadi seekor anjing di setiap malam hari jika mencium seseorang. Setelah siarata sengaja mencium pria dingin itu, Hena melakukan berbagai cara akan dapat menciumnya kembali. Laitu dilakukan olehnya agar ia bisa kembali menjadi manusia normal. Namun betapa rumitnya bahwa ternyata pria dingin tersebut memiliki fobia pada anjing. Lalu bagaimana caranya agar ia bisa terlepas dari kutukan tersebut? Diguti kisah remansa komedi mereka mulai 11 Oktober setiap rabu di MBC. Duna Kehidupan mahasiswa biasa ini perlahan berubah setelah dirinya tinggal bersama dengan seorang mantan idol cantik. Pesona Duna yang memabukkan ternyata berhasil melelukan hatinya. Seksikan kisah romantis yang menebarkan dalam Duna. Tayang eksklusif mulai 20 Oktober hanya di layanan streaming Netflix. It's a life Ketika seorang pengacara miskin berubah 180 derajat menjadi sosok yang kecil. Semua berawal dari pertemuannya dengan seorang tahanan yang merupakan anggota organisasi kejahatan. Kisah seorang pengacara yang gelap mata hingga terjerumus dalam kriminal. Tayang pendana pada 14 Oktober di NA. Hai Kuki Kisah seorang wanita yang rela putus sekolah dan menjadi puru pabrik demi menghidupi adiknya. Ketika mulai muncul saat sebuah tragedi kue misterius berbahaya pengabul keinginan. Menjerat sang Andi hingga menggemparkan seisi sekolah. Perjuangan mati-matian serta usaha keras sangka kakak demi menyelamatkan adiknya. Tayang eksklusif mulai 23 Oktober mendatang. Moon in the Day Seorang bangsawan kuno yang terbangun dalam tubuh selebriti terkenal. Sebelum tubuhnya dirasuki, pria itu mengalami kecelakaan fatal. Namun berkat pertolongan sikap dari seorang pemadam kebakaran, akhirnya ia bisa selamat. Pemadam kebakaran wanita itu kini menjadi asisten pribadinya. Begitu tersentaknya, bangsawan kuno tersebut ketika melihat wanita itu. Betapa tidak? Ia begitu persis dengan istri tercintanya yang telah membunuhnya. Layang perdana mulai 25 Oktober di NA. Perfect Marriage Revenge Patah hati usai dikhianati oleh suami dan adiknya, Hani mengalami kecelakaan naas. Semesta seolah memberinya kesempatan dirinya kembali ke masa lalu. Ia pun memutuskan untuk membalas dendam. Dengan mendekati calon suami sang adik yang merupakan pewaris kaya raya sekaligus mengambil alih perusahaan. Dijadwalkan tayang pada 28 Oktober setiap Sabtu dan Minggu di MBN. Castaway Diva Di sebuah pelotor pencil, seorang wanita harus bertahan hidup seorang diri melewati kerasnya alam liar selama 15 tahun lamanya. Beruntung ia berhasil diselamatkan. Ikuti perjalanan kisahnya, Dela mewujudkan impiannya menjadi seorang penyanyi dalam Castaway Diva. Ia eksklusif mulai 28 Oktober setiap Sabtu dan Minggu di TVN. Serta tersedia di layanan streaming Netflix. The Matchmakers Malang, tepat di hari pernikahannya, sang istri meninggal dunia. Alhasil, pria pemarah ini harus menyandang satu sebagai duda muda. Bertemu dengan seorang janda muda yang ditinggal suaminya. Entah bagaimana, keduanya justru menjadi biro jodoh untuk para lajang. Tugas keduanya adalah mencarikan pasangan romantis yang sempurna untuk para kliennya. Komedi romantis sejarah ini tayang mulai 30 Oktober setiap Senin dan Selasa di KBS. Nah itu tadi, sederet drama keren yang akan temani waktumu di bulan ini. Semuanya menarik bukan? Tulis di kolom komentar drama yang akan kamu tonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!